Hai guys, balik lagi di channel 8 tutorial and tips Hari ini aku akan membuat hot tang, hot dog kentang atau sotang sosis kentang Dan yang penasaran gimana cara buatnya, langsung aja ditonton sampai habis Dan yang belum subscribe, langsung aja disubscribe ya Supaya tidak tertinggalan video terbaru dari kami Pertama-tama, siapkan wadah Kemudian masukkan 225 ml air Kemudian 1 sendok teh ragi instan 40 gr atau 1 saset susu kental manis Gini kita masukkan semua Kemudian kita aduk rata Setelah semua diaduk rata Masukkan 300 gr tepung terigu protein tinggi Ditambah 1 sendok teh garam Ini kita masukkan semua Kemudian diaduk perlahan hingga semuanya tercampur dengan rata ya Terima kasih telah menonton! Supaya lebih cepat tercampur dengan rata Saya menggunakan tangan aja Jangan lupa dipakai sarung tangan plastik Atau bisa juga cuci tangan terlebih dahulu ya Pastikan tangannya sudah bersih Nah setelah semuanya tercampur dengan rata seperti ini Ini adonannya akan lengket ya Teksturnya bisa teman-teman lihat Kemudian kita tutup menggunakan plastik wrap Atau kain basah juga boleh Kita diamkan selama kurang lebih 40 menit Sampai mengembang 2 kali lipat Sambil menunggu adonannya Mengembang 2 kali lipat Kita siapkan kentang Ini kentangnya Kita potong kecil-kecil Potong dadu Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah selesai dipotong-potong Kita masukkan ke dalam wadah Kemudian siapkan sosis Untuk sosisnya ini saya menggunakan Sosis kentang yang sosis sapi Pakai 2 varian Yang satu ini kentang Satunya lagi ini belfood Ini sosis ayam Nah siapkan saja secukupnya ya Setelah adonannya mengembang 2 kali lipat Bisa dilihat ya Bisa dilihat ya adonannya lebih mengembang Ini kita buka plastik wrapnya Kemudian sosisnya ini kita tusuk Menggunakan tusuk sate Kemudian balurkan sosisnya Dengan adonan Nah ini memang agak susah Agak susah menempel Tetapi tipsnya Kalau misalkan mau gantang untuk dibalurkan dengan adonannya seperti ini Sosisnya bisa kalian bakar terlebih dahulu Supaya menghilangkan kadar airnya Nah setelah dibalurkan dengan adonan Semua seperti ini Kemudian kasih ke kentangnya Jadi balurkan ke kentangnya sekarang ya Dibalurkan seperti ini Jangan lupa ditekan-tekan Supaya kentangnya gampang menempel Nah jadinya seperti ini ya Kemudian lakukan hal yang sama Sampai sosisnya habis Dan ini langsung bisa kita goreng Terima kasih telah menonton! Setelah sosisnya habis Bisa kita goreng ya Nah ini gorengan yang kedua Untuk yang pertama Mohon maaf Ternyata baterainya habis Jadi gak kerekam Ini gorengan yang kedua Ini sosisnya yang bell food ya Jadi terlihat lebih kecil Goreng dengan api sedang cenderung kecil Setelah bawahnya ini Ini kering atau coklat keemasan Bisa kita balik Balik perlahan ya Supaya kentangnya ini tidak hancur Dan ini untuk di kedua sisinya Sudah coklat keemasan seperti ini Tandanya sudah matang Bisa kita angkat dan kita tiriskan Ini sudah matang semua Jangan lupa untuk toppingnya Kita kasih mayonaise dan saus sambal atau saus tomat Ini bisa jadi untuk cemilan di rumah Atau bisa juga menjadi ide bisnis kalian Sesuaikan dengan harga masing-masing di provinsinya ya Di kotanya Dengan jualan seperti ini Kalian bisa mendapatkan Omset yang lumayan Dengan modal yang cukup murah Dan sekian dulu video hari ini Semoga bermanfaat Yang belum subscribe Langsung aja di subscribe Dan jangan lupa untuk share Ke teman-teman sosial media kamu Sampai jumpa di next video Bye bye Terima kasih Bye bye